Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA TV dimanapun anda berada Alhamdulillahirrahmanirrahim Penyukur kajirat Allah SWT Sejak ini kembali kita diberikan Kenikmatan jari-jari kira Allah SWT Kita syukuri dan mari kita maksimalkan Pergiatan yang mendekatkan Dari kajirat Allah SWT Salam dan celawat kita Untuk kejunian kita Nabi Muhammad Keluarga, sahabat, dan Yang setiap akhir nanti Baiklah pemirsa seperti biasa Sabtu siang kita bersama dalam Bincang kesehatan yaitu Klinik kita yang Selama menghadirkan tema-tema terpilih Dan bersama kita hari ini Sudah hadir narasumber Bapak Dokter Abdul Aziz spesialis Radiologi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kemana bagaimana dokter? Alhamdulillah Baik-baik Baik-baik Alhamdulillah Hari ini dokter Abdul Aziz akan Mengetengahkan tema Yaitu Tetap bugar saat berpuasa Tentunya rujukannya puasa Ramadan ya dokter Karena saat ini kita akan menghadapi bulan tujuh Ramadan ini Mungkin untuk paparannya silahkan dokter Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Di umur panjang untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan Bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang dirahmati Allah SWT Untuk menyambut bulan Ramadan yang Insya Allah akan kita masukin kurang lebih 10 hari lagi Pada kesempatan siang hari ini Kami akan membawakan suatu tema Yaitu Tetap bugar selama bulan Ramadan Dari materi-materi yang sudah kami sampaikan bisa ditayangkan Jadi untuk selama kita melaksanakan bulan Ramadan Terutama untuk menyambut puasa Ramadan ini Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita persiapkan Di samping juga persiapan mental Persiapan mental Juga persiapan dari fisik kita Kalau dari segi mental insya Allah Dari ustad-ustad yang sering mengisi di acara kita ini Juga sudah banyak disampaikan Ini dari seksi kesehatan akan sedikit membawakan untuk Bagaimana kiat-kiat kita untuk tetap bisa bugar selama bulan Ramadan ini Jadi ada beberapa literatur atau beberapa flyer yang kami sampaikan Meskipun nanti juga di flyer-flyer tersebut Ada beberapa yang hampir sama Tapi insya Allah saling melengkapi Jadi yang pertama Untuk kiat-kiat kita Untuk bisa tetap bugar selama bulan Ramadan Yang pertama Yaitu Untuk mengkonsumsi makanan Dengan karbohidrat yang komplek Seperti gandum Kalau kita ya nasi Kemudian yang berikutnya Konsumsi makanan yang mengandung banyak serat Banyak serat Sayur-sayur Buah-buahan Ini nanti efeknya Apabila kita banyak mengkonsumsi Pertama karbohidrat Kemudian banyak serat Itu nanti pengosongan lambungnya Jadi Lebih lama Jadi Tidak gampang Lapar istilahnya Kemudian juga yang berikutnya Untuk bisa memastikan Waktu tidurnya cukup Kadang-kadang kita Kalau aktivitas rutinitas Ramadan Mungkinan banyak Perlebihan Ya malam harinya Banyak yang kita untuk Ya banyak kegiatan-kegiatan Mungkin tidurnya agak banyak ya Jadi banyak malam Jadi mungkinnya nanti jadi Di balik Siangnya jadi mungkin lebih banyak Malamnya mungkin banyak Kegiatan-kegiatan yang Sifatnya keagamaan Jadi mungkin tidurnya Terpecah-pecah gitu Maksudnya Jadi ya Kalau kita Untuk Kadar cukup itu ya Sekitar 6-7 jam Tergantung kebiasaan Kalau tidurnya Sebenarnya kebiasaan Kalau biasanya cuma Sehari semalam 4 jam Ya itu sudah cukup Misalkan jam 12 Biasanya baru tidur Jam 4 pagi Sudah bangun lagi Itu ritme Ritme kita Dalam seharian Jadi Jadi mau gak saja Ini individual Kemudian pastikan Minum ya Kebutuhan cairan Cairan kita Kalau Orang normal kan Ya kurang lebih 8 gelas Atau 2 liter Dalam 1 hari Kalau mungkin kita Aktivitas minumnya Kan mungkin Cuma malam hari Ya tetap Kebutuhan 8 gelas itu Minimalnya Harus terpenuhi Meskipun juga nanti Banyak cairan Yang masuk ke tubuh itu Dalam Dalam Bentuk Bukan minuman Misalkan Makanan cair gitu Juga Termasuk sebenarnya Jadi dalam Kebutuhan Cairan tubuh kita Mungkin kan Kalau buka puasa Pakai Pakai es Macem-macem Mungkin pakai Kolak Itu juga Termasuk Memenuhi Kebutuhan cairan kita Kemudian Yang berikutnya Mengurangi makanan Yang Mengandung Banyak Garam Minyak Dan gula-ulaan Terutama Kalau mungkin Dari Para pemirsa Punya Riwayat Kelainan Atau penyakit tertentu Ya Monggo nanti Tetap Di Atur Untuk pola makannya Kan Kalau Misalkan Punya Riwayat Dipertensi Ya Butuhan Tentang Garam-garam Agak dikurangi Kalau punya Gula Ya nanti Gula-ulaan Terutama Dikurangi Juga Kemudian Yang berikutnya Tentang Pertahankan Aktivitas Fisik Ya Sesudah Yang sudah Dilakukan Sebelum puasa Jadi Kegiatan-kegiatan Rutinitas Kita Monggo Nanti Kalau Selama Bulan puasa Tetap Dilakukan Misalkan Olahraga Ya Dikurangi Istilahnya Olahraga Jangan Terlalu Berat Yang Menyita Mungkin Banyak Energi Itu Di Mepet K Itu Nanti Pengaturan Ketika Kita Beraktivitas Mungkin Didekatkan Waktu Buka puasa Atau Mungkin Dilakukan Di Kubah Jadi Malam hari Malam hari Misalkan Setelah Setelah Sholat Terawih Misalkan Kemudian Bisa Ditayangkan Slide berikutnya Jadi Ini Beberapa Tip juga Jadi Hampir Sama Dengan Yang Disampaikan Di Awal Tadi Tapi Ada Tambahan Jadi Ingat Waktu Sahur Jadi Waktu Sahur Diperhatikan Waktu Sahur Insya Allah Dari Ustadz Ustadz Sudah banyak Menyampaikan Dalam Sahur Itu Ada Keberkahan Ada Keberkahan Meskipun Cuma Minum Seteguh Air Jadi Memang Harus Diperhatikan Untuk Makan Sahur Jadi Kalau Kita Untuk Makan Sahur Istilahnya Untuk Persiapan Puasa Kalau Tidak Makan Sahur Nanti Lemes Jadi Aktivitas Jadi Tidak Bisa Maksimal Pertama Memang Untuk Sahur Dan Nanti Juga Ketika Buka Puasa Jadi Kalau Dalam Flyer Ini Yang Pertama Jangan Lewatkan Sahur Karena Tubuh Perlu Energi Dari Makan Waktu Sahur Kemudian Konsumsi Makanan Yang Bergisi Seimbang Jadi Kalau Kita Sekarang Itu Dituntut Untuk Tidak Hanya Dari Segi Kuantitas Saja Yang Kita Makan Tapi Juga Berkualitas Jadi Ada Asupan Gisi Yang Cukup Untuk Menopang Kegiatan Kita Kemudian Tetap Lakukan Aktivitas Fisik Menjaga Pola Tidur Tadi Kemudian Memenuhi Kebutuhan Cairan Tubuh Jadi Hampir Sama Untuk Berikutnya Itu Berikutnya Jadi Perlu Kita Supan Yang Penting Untuk Protein Terutama Jadi Protein Yang kita Konsumsi Itu Hampir Sama Dengan Nanti Kandungan Serat Yang Masuk Jadi Dia Juga Akan Mempertahankan Untuk Biar Lambung Itu Tidak Cepat Kosong Jadi Kalau Kita Makanya Cuma Nasi Roti Gandum Tambah Cairan Itu Apalagi Bubur Nanti Dua Tiga Jam Sudah Terasa Lapar Jadi Kalau Banyak Serat Itu Pengosongan Lambung Jadi Lebih Lama Jadi Mungkin Tidak Segera Terasa Labar Biasanya Ritme Orang Puasa Biasanya Sekitar Jam Sembilan Jam Sepuluh Itu Biasanya Terasa Asam Lambung Keluar Jadi Terasa Perih Nanti Kalau Sudah Sekitar Habis Duhur Sudah Terbiasa Sudah Itu Asam Lambung Biasanya Memang Dia Habis Itu Makanan Itu Memang Tiga Sampai Lima Jam Habis Nanti Ketika Sudah Tidak Perih Lagi Itu Sudah Nanti Asam Lambung Sudah Mulai Tidak Keluar Lagi Jadi Asam Lambung Itu Nanti Punya Ritma Jadi Jam-jam Tertentu Dia Keluar Jam-jam Tertentu Dia Sudah Sudah Tidak Keluar Lagi Kemudian Juga Makanan Glicemic Index Yang Rendah Istilahnya Kadar Gula Yang Rendah Ini Banyak Didapat Dari Buah Dan Sayur Buah Meskipun Buahnya Itu Manis Memang Dia Kandungan Apa Istilahnya Glukosanya Rendah Kemudian Cukup Hidrasi Atau Cairan Tubuh Jadi Untuk Cairan Ini Mungkin Nanti Mungkin Habis Buka Satu Gelas Kemudian Nanti Habis Terawih Dua Gelas Menjelang Tidur Minum Lagi Nanti Waktu Sahur Minum Lagi Diharapkan Dengan Kalau kita Tercukupi Itu Nanti Tidak Tidak Lemes Istilahnya Tidak Lemes Untuk Kita Ketika Apa Namanya Menjalani Ibadah Puasa Kemudian Yang berikutnya Tentang Kalau kita Aktivitas Fisik Olahraga Jadi Yang Pertama Kita Pilih Waktu Yang Tadi Disampaikan Pak Ali Jadi Mungkin Sehabis Saur Kadang-kadang Kita Lihat Habis Saur Habis Subuhan Pada Jalan-jalan Pada Jalan-jalan Habis Subuh Pada Jalan-jalan Nanti Habis Itu Terus Pada Tidur Tidur Tidak Baik Kemudian Menjelang Buka puasa Juga bisa Menjelang Buka puasa Jadi Kalau kita Olahraga Kurang lebih Sekitar 30 menit Istilahnya 30 menit Kalau sekarang Maghribnya Jam 6 Lebih sedikit Jam 6 Lebih sedikit Nanti mungkin Jam 5 Lebih sedikit Nanti Sampai jam 6 Kurang 1.4 Kita bisa Istirahat Sebentar Istilahnya Keringat-keringat Bisa keluar Bisa Istilahnya Bisa Sudah kering Baru Mandi Baru Menjelang Buka puasa Ritmenya Teratur Lebih enak Kemudian Juga Dipilih Olahraga Yang Intensitasnya Ringan Sampai sedang Jangan terlalu Berat Mungkin Sumpah Bula Sampai Nguras Keringat Jangan Nanti Malah Bingsan Nanti Di lapangan Jadi Olahraga Olahraga Yang ringan Sampai Sedang Terutama Kalau Atlet Sudah terbiasa Enggak 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 Atlet Sudah Terjaga Kadang-kadang Kita juga Melihat Di Televisi Pemain-pemain Sepak Bula Tetap Pemain Sepak Bula Pertandingan Pas Waktu Adan Bulanya Dibuang Minum Dulu Di Luar Negeri Itu Banyak Jadi Kemudian Juga Dipilih Jenis Olahraga Jenis Olahraga Yang Yang Mungkin Untuk Intensitas Ringan Sampai Sedang Itu Mungkin Joking Bersepeda Joking Sedang Jalan Kaki Mungkin Aerobik Aerobik Yang Ringan Jadi Kalau kita Senam Aerobik Itu Selama Kurang Lebih 15 Menit Itu Saja Kalau Kita Aerobik Yang Intensif Itu Sudah Banyak Mengeluarkan Keringat Jadi Badan Kita Sudah Bisa Refresh Untuk Kesegaran Badan Kita Jadi Untuk Jenis Olahraga Ini Memang Relatif Dari Orang Ke Orang Kalau Mungkin Biasanya Cuma Jalan Pagi Kalau Mungkin Di rumah Pakai Sepeda Statis Itu Mencukupi Untuk Kebugaran Kita Jadi Memang Seperti Yang Disampaikan Di muka Tadi Untuk Makan Sahur Jangan Sampai Ditinggalkan Ada Berkah Di Sana Tapi Juga Untuk Memenai Kebutuhan Nutrisi Kita Selama Menjalankan Ibadah Puasa Ini Nanti Kemudian Yang berikutnya Untuk Menjaga Daya Tahan Tubuh Tetap Bugar Saat Puasa Jadi Ini Beberapa Hampir Sama Seperti Yang Tadi Ditambah Untuk Yang Tidak Kalah Penting Itu Mengelola Stress Jadi Yang Tadi Sudah Kebutuhan Cairan Makanan Nasupan Yang berkisi Setirahat Yang cukup Olahraga Dan Juga Mengelola Stress Jangan Sampai Karena Orang Stress Itu Banyak Menyedat Energi Nanti Lagi Sampai Marah Marah Itu Energinya Banyak Kesedat Kesana Kesedat Kesana Menguras Energi Meskipun Dalam Segi Agama Kita Dilarang Marah Dilarang Marah Dari Apapun Jadi Menggok Ini Dikelola Untuk Tingkat Stress Ini Jadi Mungkin Dari Segi Beban Pekerjaan Juga Bisa Menyebabkan Orang Stress Juga Jadi Menggok Dikelola Untuk Tingkat Kestresan Ini Bisa Untuk Harusnya Dengan Kita Menjalankan Puasa Banyak Mungkin Siraman Siraman Rohani Yang Kita Dapatkan Seolah Akan Membawa Ketentraman Di Dalam Hati Kita Seolah Kalau Kita Hati Tentram Banyak Mendekat Wada Allah Tingkat Kestresan Ini Akan Jauh Berkurang Jadi Saya Kira Itu Beberapa Hal Sebagai Pendaluan Pada Sempatan Siang hari ini Untuk Waktu Berikutnya Kami Disarakan Pak Baik Terima kasih Dokter Abdul Aziz Demikian Sekitar Sebagai Paparan Dari Dokter Abdul Aziz Untuk Tabugar Ketika Dalam Wasa Ramadan Masih Banyak Hal Yang Belum Tersampaikan Namun Nanti Kita Akan Beri Kesempatan Anda Untuk Bergabung Bersama Kami Kami Tunggu Di Lantara 0271 638 Kami 679 Sekali 0271 679 3000 Atau WSMS 0811 255 3000 Kami Dokter Abdul Aziz Spesialis Radiologi Ya Kami Indang Partisipasi Anda Di Lantara 0271 679 3000 Mampu WA Dan SMS 0811 255 3000 Jadi Sambil 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 Menunggu Yang Dilan Telepon Dan SMS Dokter G Terkait Bagaimana Tadi Menjaga Kebugaran Mengolah Stress Yang lama Stress Itu kan Bukan Hanya Marah Emosi Dokter Ya Beban Kerja Kanan Itu Juga Dikejar Terjet Harusnya Kenapa Kalau Tidak Bisa Mengelola Bikin Cepat Lapar Bagaimana Itu kan Berpikirnya Jadi Keras Berpikir Keras Untuk Suplai Oksigen Ke otak Itu Lebih Malah Ada yang Bilang Kalau Orang Berpikir Itu Dibanding Orang Kerja Di sawah Itu Kebutuhan Energinya Malah Banyak Untuk Berpikir Makanya Orang-orang Yang Pada Sekolah Itu Orangnya Kecil-kecil Banyaknya Berarti Enak Sekolah Harus Makan Banyak Banyak Energi Yang Diserap Ke Otak Untuk Berpikir Ini Memang Kalau Banyak Diserap Kesana Kan Otomatis Nanti Energi Yang Kita Konsumsi Itu Nanti Banyak Terserap Kesana Jadi Untuk Kegiatan-kegiatan Lain Jadi Berkurang Ya Ya Kami Undang Partisipasi Anda Silahkan Pemirsa Di 71-679-3000 Mampu WSMS Di 08-11-255-3000 Seperti yang Saat ini dokter Dari Ibu Dhani Di Semarang Dokter Mohon Penjelasan Apakah Ketika kita Berbuka puasa Sebaiknya Makan Dengan gizi Seimbang Dengan Porsi Lebih Sedikit Porsi Lebih Sedikit Dibanding Ketika kita Makan Sahur Atau Porsi Sama Buka Dan Sahur Sebaiknya Kemudian Sebaiknya Berapa jam Setelah kita Buka puasa Baru boleh tidur Lagi Ada tiga Pertanyaan Yang pertama Tadi yang Untuk Buka Buka Yang pertama Untuk Menu Buka Sesuai Yang Diajarkan Oleh Nabi Kita Ahmad Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Kita Dianjurkan Disunahkan Itu Berbuka Dengan Kalau Ada Korma 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 Ini Yang pertama Korma Basah Dulu Korma Yang Masih Segar Kalau Kita Di Indonesia Susah Untuk Mencari Korma Yang Basah Korma Yang Masih Segar Kalau Masih Segar Itu Kalau Kita Lihat Sawo Manila Kecil Kecil Warnanya Kadang Orin Kadang Coklat Kalau Banyak Yang Dijual Korma Yang Sudah Dikering Tapi Tidak Masalah Kalau Adanya Korma Kering Ini Tidak Masalah Untuk Korma Sendiri Ini Memang Kalau Dari Para Meneliti Memang Banyak Sekali Kandungan Kandungan Gizinya Yang Pertama Mulai Dari Glukosanya Jadi Untuk Korma Ini Glukosanya Sudah Glukosa Yang Bentuknya Terpecah Jadi Bukan Karboidrat Kalau Karboidrat Itu Misalkan Kita Makan Nasi Itu Nanti Karboidrat Glukosa Itu Baru Nanti Terus Dipecah Jadi Polisakarida Jadi Monosakarida Jadi Dipecah Pecah Dulu Baru Bisa Diserap Makanya Prosesnya Lama Makanya Kalau Kita Banyak Makan Nasi Itu Nanti Efeknya Terus Ngantuk Karena Banyak Oksigen Nanti Disedot Ke Daerah Pencenaan Tapi Kalau Kita Kurma Itu Nanti Gulanya Sudah Bentuk Pecahan Fructosa Kayak Gitu Jadi Nanti Langsung Bisa Diserap Tubuh Bisa Untuk Mengganti Kebutuhan Karboidrat Kebutuhan Glukosa Dalam Tubuh Jadi Lebih Cepat Kayak Instant Lebih Cepat Fresh Lagi Leger Lagi Jadi Memang Seperti Itu Di Samping Kalau Kurma Itu Kandungan Seratnya Lebih Tinggi Ternyata Banyak Seratnya Disana Jadi Karena Nanti Kalau Banyak Mengkonsumsi Kurma Itu Nanti Istilahnya Pencernaannya Lebih Lebih Sehat Kemudian Yang Pertama Itu Jadi memang Kita Disunahkan Itu Berbuka Dengan Makanan Ringan Dulu Makanan Ringan Dulu Nanti Baru Di Sholat Mahrib Setelah Sholat Mahrib Mungkin Baru Dilanjutkan Dengan Makanan Yang Berat Kemudian Untuk Porsi Untuk Porsi Ini Kita Kalau Dibandingkan Dengan Makan Saur Itu Memang Kalau Makan Saur Suasananya Masih Ngantuk Kalau Mau Makan Banyak Mungkin Enggak Nafsu Makan Jadi Memang Porsi Untuk Makan Saur Ini Memang Bila Dibandingkan Dengan Berbuka Itu Memang Tidak Seperti Kalau Berbuka Itu Dari Siang Kita Sudah Nahan Lapar Begitu Di Meja Makan Disajikan Banyak Makan Nanti Jadi Jadi Memang Porsi Itu Nanti Juga Kita Makan Ketika Menu Buka Kemudian Nanti Cadangan Energinya Masih Bisa Disimpan Sampai Nanti Akan Saur Kemudian Tadi Dicanyakan Yang kedua Tentang Jeddah Waktu Antara Kita Makan Nanti Sampai Tidur Sebaiknya Berapa Jam Setelah Buka Kita Boleh Tidur Biasanya Kalau Kita Buka Bukanya Habis Terawai Mungkin Kalau Langsung Tidur Jadi Jeddah Yang Paling Direkomendasi Kurang Lebih Satu Jam Satu Jam Setelah Kita Makan Besar Makan Besar Makan Nasi Makan Kebutuhan Pokok Kita Itu Nanti Biar Pencernaannya Biar Agak Turun Istilahnya Agak Turun Dulu Baru Istilahnya Istirahat Karena Kalau Belum Turun Itu Nanti Memicu Terjadinya Asam Lambung Yang Naik Asam Lambung Yang Naik Kalau Kita Habis Makan Kemudian Posisi Berbaring Itu Otomatis Nanti Asam Lambung Yang Banyak Di Lambung Kita Itu Ada Kemungkinan Nanti Naik Naik Ketenggoroan Itu Yang Kita Istilahnya Kalau Sekarang Banyak Orang Nyebut GED Gastro Disopagal Reflect Disis Jadi Karena Asam Lambung Nya Naik Jadi Orang Orang Yang Mungkin Punya Sakit Mah Itu Sudah Terbiasa Mungkin Terasa Dadahnya Terasa Panas Tidak Nyaman Di Dada Itu Karena Dipicu Asam Lambung Yang Naik Asam Lambung Banyak Kemudian Dia Balik Ke Atas Harusnya Dia Ada Semacam Katup Untuk Menahan Biar Tidak Naik Tapi Kalau Terlalu Banyak Nanti Bisa Naik Ke Atas Jadi Dadahnya Bisa Terasa Panas Jadi Kurang Lebih Sekitar Satu Jam Mungkin Ada Aktivitas Dulu Nanti Biar Sedikit Banyak Sudah Makanan Makanan Yang kita Makan Sudah Turun Istilahnya Sudah Masuk Ke Sosalus Baru Kita Istirahat Untuk Tidur Baik Itu Terjawab Semua Kalau Setelah Buka Nampaknya Kita Tidur Tidur Iya Terawah Itu Jam Sembilan Jam Sepuluh Biasanya Kalau Waktu Puasa Kurang Lebih Jam Sepuluh Kurang Lebih Jam Sepuluh Kalau Kita Habis Terawah Istilahnya Mindo Mindo Jangan Terlalu Mepet Dengan Waktu Tidur Kita Mungkin Habis Terawah Berarti Dokter Ketika Di luar Puasa Malam Kita Makan Terus Tidur 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 Karena Kalau Kita Ada Makanan Otomatis Nanti Dari Tubuh Berusaha Untuk Mencerna Dulu Di Lampung Nanti Dikeluarkan Asam Lampung Untuk Mencerna Makan Yang Ada Lalu Posisi Badan Kita Sudah Terlentang Berbaring Itu Kemungkinan Asam Lampung Namanya Cairan Cairan Bisa Naik Ke Atas Memicu Terjadinya Get Itu Tadi Asam Lampung Naik Ke Kerongkongan Istilahnya Sebagus Jadi Nanti Terus Gampang Mudah Kena Asam Lampung Baik Kita Lanjutkan Kita 0271 679 3000 Sambil Kita Nantikan Di WA Dari Siapa ini Dari Bukit Tinggi Dokter Ini Menanyakan Apa yang Bagus Untuk Buka puasa Dokter Kopi Manis Hangat Atau Teh Manis Hangat Atau Air Putih Hangat Saja Tahun Ini Kok Saya Takut Makan Kurma Jangan Kurma Zionis Israel Dokter Silahkan Jadi Memang Kalau kita Yang pertama Memang Sesuai Sunnah Rasulullah Kita Memang Bagusnya Memang Kurma 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 Ini bisa Kurma Yang bentuknya Buah Itu Memang Kalau Kalau enggak Ya Sehari Kurma Kita Pilih Yang Benar 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 Kalau Di Import Dari Negara Negara Islam Yang Bukan Israel Itu Kalau Kita Pernah Buka Itu Juga Ada Ada Produk Produk Yang Memang Itu Diklaim Dari Israel Kalau Kita Pernah Mungkin Di Medsos Kita Banyak Yang Yang Posting Jangan Membeli Kurma Ini 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 Buatan Israel Jadi Pilih Aja Kurma Kurma Yang Yang Jelas Kita Tahu Negara Asalnya Walaupun Kurma Banyak Dan Mudah Didapatkan Di Mana Di Warung Di Toko Sekitar Kita Opsi Lain Kalau Buah Yang Lokal Kita Yang Kandungannya Mirip Dengan Kurma Itu Apakah Mungkin Semangka Atau Pepaya Atau Apa Sebenarnya Sebenarnya Untuk Buah Segar Itu Memang Direkomendasikan Buah Yang Tidak Di Masak Api Setelah Buah Yang Segar Itu Kandungannya Namanya Fructose Itu Jadi Kadar Gulanya Sudah Gula Yang Terpecah Jadi Lebih Mudah Diserap Tubuh Kalau Buah Buah Ya Hampir Sama Buah Itu Hampir Sama Kandungannya Kalau Buah Yang Banyak Cairannya Mungkin Ya Dari Segi Tubuh Kita Lebih Segar Baik Kita Terima Di Lantelfon 0271 679 3000 Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Di Lantelfon Sudah Masuk Dari Siapa Dimana Ya Wah Lepas Silahkan Dicoba Lagi Di 679 3000 Sekali lagi Di 679 3000 Saya Bacakan Ini Pertanyaan Dari Wadas Lintang Oh Bukan Saya Hamba Allah Dari Hongkong Alhamdulillah Dengan Radio Saya Bisa Ikut Pengaji Sebentar Ini Pertanyaan Oh Ya Ini Salah Alamat Pertanyaannya Bisa Kajian Silahkan Ibu Atau Bapak Silahkan Hari-hari Jam-jam Yang lain Fajar Hidayah Atau Nanti Sore Jam 4 Atau Jam-jam Yang lainnya Oh Ini Kita Terima dulu Ya Di Telepon Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Dari siapa Dimana Sudah Masuk Halo Iya Gak Mungkin terkendala teknis Dicoba lagi Silahkan Selanjutkan Ini Hamba Allah Dari Hongkong Pertanyaannya Ada berikutnya Bagaimana Cara menanggulangi Keluhan saya Di bulan puasa Dokter Yaitu Kayak Kambung Apa Kambung Berat Kembung Kayak Kembung Berat Dada untuk Nafas itu Sesek Perut Bagian Ulu hati Juga Sesek Nah Gitu Kembung Hebat Bersendawa Susah Buang Angin Demikian Dokter Bagaimana Jadi itu Yang dikeluhkan itu Banyak Dianalisa Banyak hubungannya Dengan Lambung Kayak Kembung Kemudian Dada terlalu Jadi Sesek Kalau orang Jawa Bersesek Bersesek Itu karena Asam lambungnya Naik ke Dada Jadi Diperhatikan Asupan makanannya Asupan makanannya Jadi mungkin Yang pertama Banyak Mengkonsumsi Yang Banyak serat Banyak serat Ini dari Buah Dari sayur Yang paling banyak Kemudian Ngurangi Gorengan Tadi Gorengan Dikurangi Gorengan Bisa Bikin Gimana Gorengan Itu Nanti Anoknya Bukan Anoknya Ke Asam Asam Lombungnya Asam Lombungnya Bisa Kalau terlalu Banyak Terlalu Banyak Kemudian Kalau tadi Disampaikan Pertanyaannya Sebelumnya Itu Antara Teh Sama Kopi Itu Sama-sama Tidak Bagus Itu Ada Banyak Ngandung Kafein Istilahnya Ada Kafein Kalau Ditambah Soda Juga Tidak Boleh Teh Kopi Soda Itu Banyak Kafein Kalau Netral Pakainya Air Putih Air Putih Jadi Perhatikan Yang pertama Perhatikan Asupan Makanan Kemudian Jangan Lewatkan Saur Tadi Jadi Tetap Diusahakan Tetap Makan Saur Meskipun Cuma Sedikit Kemudian Tidak Tidur Setelah Saur Tidak Tidak Tidur Setelah Saur Terutama Kalau Habis Makan Masih Ajar Jedah Mau Waktu Subuh Itu Tidur Dulu Kalian Nunggu Waktu Subuh Itu Kurang Bagus Kurang Bagus Itu Beberapa Tip Yang Dipakai Kemudian Kalau Masih Terasa Mungkin Dibantu Dengan Obat Obat Untuk Mengurangi Asam Lambung Mungkin Sebelum Tidur Itu Bisa Dikonsumsi Obat Mengurangi Asam Lambung Jadi Mungkin Nanti Yang Didekat Sana Yang Bisa Didapatkan Maret Apa Biasanya Memang Ada Maret Yang Biasanya Biasanya Dikunyah Untuk Mengurangi Kembung Untuk Mengurangi Asam Lambung Kalau Obat Mah Yang Dikunyah Obat Mah Cair Itu Nanti Untuk Memecah Udara Udara Yang Ada Jadi Tidak Tidak Cepat Kembung Baik Kami Terima Terlebih Dahulu 679 3000 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lepas Lagi Dicoba Mungkin Ada Sedikit Genera Teknis Bagaimana Dengan Teknis Cara Minum Obat Bagi Yang Sedang Sakit Pemenuhannya Mungkin Sehari Tiga Kali Atau Dan Sejenisnya Ketika Berpuasa Bagaimana Kalau Pas Kita Memang Harus Mengkonsumsi Obat Terutama Obat Obat Yang Harus Hati-hati Itu Obat Obat Untuk Mengurangi Rasa Sakit Itu Biasanya Dia Agak Ada Efeknya Kelambung Iritasi Kelambung Jadi Memang Harus Dikonsumsi Mungkin Setelah Makan Dan Dalam Kondisi Perut Yang Sudah Ada Makanan Jadi Jangan Dikonsumsi Waktu Perut Kosong Kalau Obat Obat Yang Tidak Iritasi Lambung Lebih Relatif Lebih Aman Untuk Obat Obat Yang Banyak Mengiritasi Lambung Itu Mungkin Kalau Harus Tiga Kali Tiga Kali Mungkin Waktu Pas Buka Puasa Kemudian Nanti Setelah Terawih Menjelang Menjelang Satu Adua Jam Menjelang Tidur Terus Waktu Saur Tiga Kali Tiga Kali Tapi Dikondisikan Perut Dalam Kondisi Terisi Makanan Minimal Berapa Jam Tidak Jeda Minum Obat Ini Sebenarnya Empat Jam Sudah Dibisa Diminum Lagi Kalau Sekarang Jam Setengah Tujuh Minum Obat Pertama Kemudian Sekitar Jam 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 Sepuluh Menjelang Tidur Minum Lagi Pas Sahur Bisa Dikonsumsi Kalau Misalkan Dengan Minum Dua Kali Itu Sudah Kalau Perudah Nyeri Sudah Meng-cover Tidak Nyeri Lagi Dua Kali Saja Bagaimana Tipsnya Untuk Begar Bagi Ibu Ibu Hamil Yang Menjalankan Puasa Kalau Ibu Hamil Ini Memang Agak Ada Perilaku Khusus Jadi Yang Pertama Bisa Kalau Ibu Hamil Itu Tergantung Kondisi Kesehatan Ibu Kondisinya Bagaimana Kalau Kondisi Dengan Hamil Itu Dia Fain-fain Saja Kayak Agak Sebiasa Emang Enggak Kemudian Juga Dipengaruhi Kadang-kadang Usia Kamilan Kalau Usia Kamilan Masih Awal-awal Itu Masih Dalam Proses Pembentukan Jaringan Tubuh Istilahnya Pembentukan Organ-organ Masih Yang Awal-awal Itu Agak Diperhatikan Untuk Ibu Hamil Kemudian Juga Kalau Punya Penyakit Sebelum Hamil Misalkan Dengan Hamil Dia Kan ada Orang Hamil Terus Mabuk Orang Gak Bisa Bangun Orang Orang Jawa Teler Harus Sampai Mondok Itu Tidak Direkumen Indesakansikan Untuk Menjalankan Puasa Karena Sangat Terganggu Dengan Kehamilannya Kemudian Juga Kalau Ada Ibu Hamil Dengan Kurang Darah Kan ada Ibu Hamil Jadi Anemia Anemia Kurang Darah Makanya Obat-obat Ibu Hamil Itu Banyak Tambah Darah Tambah Darah Kalsium Itu Memang Karena Dia Itu Nanti Berpotensi Untuk Jadi Anemi Jadi Kalsiumnya Sedot oleh Bayinya Jadi Nanti Ibunya Jadi Kurang Kalsium Jadi Kalau Kondisi Kondisi Seperti Itu Ya Nanti Bagusnya Perindividual Perindividual Nanti Bisa Konsultasi Dengan Mungkin Dokter Kebidanan Dokter Kandungan Yang Biasa Kontrol Nanti Bisa Disampaikan Kira-kira Dengan Kondisi Seperti Ini Itu Bisa Berpuasa Apu Tidak Baik Ya Terasa kita di Penghujung Perjombaan Dokter Abdul Aziz Demikian Banyak Materi Yang Sudah Disampaikan Sya Allah Sangat Bermanfaat Bagi Pemirsa Dan Peninggar Yang Bimak Gelaran Klinik Kita Siang Ara ini Ada Yang Ditegaskan Di Penghujung Silahkan Dokter Jadi Jadi Untuk Menjaga Tetap Bugar Waktu Kita Berpuasa Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Kami Rangkumkan Jadi Yang Pertama Jangan Dilupakan Untuk Makan Saur Dan Buka Kemudian Konsumsi Makanan Yang Gisi Simbang Kemudian Latihan Fisik Tetap Dilakukan Dengan Intensitas Ringan Sampai Sedang Mungkin Rentang Waktu 15 Sampai 30 Menit Kemudian Pola Tidurnya Juga Dijaga Menurut Kebiasaan Hariannya Kalau Rata-rata Ya 6 Jam Kemudian Juga Diperhatikan Ini Kebutuhan Cairan Kebutuhan Cairan Ini Kadang-kadang Kalau Kita Tidak Terlalu Perhatian Kadang-kadang Cenderung Kurang Cenderung Kurang Jadi Kalau Kurang Nanti Efeknya Badannya Lemes Kemudian Mengelola Stres Tadi Jadi Jangan Sampai Pekerjaan Pekerjaan Kita Membawa Jadi Pikiran Kita Jadi Terbebani Menjadikan Kita Udah Stres Kira Beberapa Hal Itu Yang Perlu Ditekankan Pada Sempatan Kali Ini Terima Kasih Dr. Abdul Aja Setas Waktunya Dan Insya Allah Bermanfaat Sekali Untuk Pemirsa Dan Penyar Di Kesempatan Canggari Dalam Klinik Kita Insya Kita Berjumpa Di Kesempatan Dokter Baik Kembali Kembali Klinik Di Sabtu Pekan Depan Saya Ali Rahman Dan Kerabat Kerja Pemirsa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa Terima kasih.